Umum KPU DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan tidak melakukan golongan putih atau golput saat pilihan kepala daerah 2024. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Jakarta, Dodi Wijaya. Dodi mengatakan gerakan golput atau gerakan coblos semua paslon dalam pilih keadaan nanti adalah hal yang disayangkan dan menjanjikan hak suara. Terlebih, hal itu tidak memiliki makna dalam pemilu. Menurutnya, dengan gerakan itu malah akan membuat sederhada kepadakan dari paslon dalam pemilu. Ini karena jumlah suara yang harus ditampung menjadi sedikit. Maka masa depan Jakarta itu berada di tangan warga Jakarta. Kapan? Ya saat pilih keadaan nanti. Jadi kalau salah pilih atau tidak menggunakan hak pilih, maka yang rugi ya kita sendiri. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang tepat, yang bisa membawa Jakarta bertransformasi dari ibu kota menjadi kota global dan pusat perekonomian, tentu yang untung yang mendapat manfaat.